Intro Yo brai para hadirin para hadirat yang belum kawin dan sudah sunat Di video kali ini kita bakalan ngebahas selalu cerita dari film India yang berjudul Laksmi yang rilis tahun 2020 Dan sedikit gambaran dari film ini bakalan mengisahkan tentang kisah pemalasan dendam seorang waria yang dulunya dibunuh dengan sangat kejam Bagaimanakah kelanjutan videonya? Simak terus sampai habis Film diawali dengan memperlihatkan sebuah lahan kosong yang tak ada seorang pun berani memasuki lahan itu Namun pada suatu hari tak sengaja warga di sekitar lahan itu menjatuhkan kainnya disana Yang kemudian membuatnya memasuki lahan itu sambil membawa pulang kainnya Alhasil ia pun kemudian dihantui oleh penunggu lahan itu Sampai akhirnya ia pun membuang kain yang diambil dari lahan itu Scene kemudian berganti memperlihatkan seorang pria yang bernama Asip berhasil membokar penipuan seorang dukun Yang sengaja menipu warga demi mendapatkan poni-poni rupe Dan Asip juga sangat tidak percaya dengan hal-hal gaib Ketika pulang Asip pun bertemu dengan istrinya yang bernama Rasmi Dan juga keponakannya yang bernama San Perlu diketahui Asip dan Rasmi telah menikah selama 3 tahun Dan pernikahan mereka tidak direstui sama sekali oleh orang tuanya Rasmi Karena Rasmi beragama Hindu sedangkan Asip beragama Islam Bahkan semenjak 3 tahun itu Rasmi tidak pernah bertemu dengan keluarganya Namun karena ini bertepatan dengan hari jadinya pernikahan Rasmi dan juga pernikahan orang tuanya Membuat ibunya Rasmi akhirnya luluh dan langsung menyuruh mereka untuk menemuinya Meskipun ayahnya Rasmi masih tidak memaafkan Rasmi Singkatnya keluarga kecil itu kemudian berangkat ke kampung orang tuanya Rasmi Tapi tiba-tiba di jalan mereka hampir saja mengalami kecelakaan Peruntung mereka semua tidak apa-apa dan berhasil sampai ketujuan Baru saja sampai disana si Asip langsung membuat ayahnya Rasmi marah Karena ketika lagi main patung-patungan bersama cucunya Ia disangka modar oleh si Asip Tapi dengan keberanian ibunya Rasmi yang sudah mampu langsung melawan suaminya Hingga akhirnya keluarga kecil Rasmi Dipersilahkan tinggal disini untuk sementara waktu Pada malam harinya saat makan malam Asip dan kakak iparnya pun saling mengobrol Singkatnya si Dipak bekerja sebagai penyanyi keagamaan Dan si Asip bekerja sebagai pengusir hantu Namun terlihat si Sacin masih tidak ingin memaafkan si Asip Kesekan harinya Asip mengajak anak-anak di kampung itu Untuk bermain kasti di lahan terlarang itu Dan dengan berusaha payah meyakinkan anak-anak itu Mereka pun akhirnya berangkat Sampai disana mereka mulai membersihkan sampah-sampah di lahan itu Agar mereka bisa bermain Namun saat akan menancapkan kayu di tanah itu Tanah disana seakan-akan keras sekali Hingga membuat langit pun berubah total Terpaksa mereka semua pun pergi dari sana Sambil membawa tongkat yang berbekas darah Ketika sampai di rumah Asip pun langsung disuruh oleh Ratna ibunya Rasmi Untuk membuka kelapa Lalu betapa terkenyuknya semua orang Saksia Asip dengan mudah menghancurkan itu Dengan tongkat berbekas darah tadi Tapi sesaat kemudian Tercium bau busuk dari tongkat itu Sehingga mau tidak mau Asip pun mencucinya di sekitaran pot bunga Pada malam harinya Terdengar suara tangisan yang membuat Ratna keluar dari kamarnya Tapi saat dicari Suara itu tidak ada Kesekan paginya Ratna berusaha mengatakan semua itu Kepada semua keluarganya Tapi sayang tidak ada satupun yang percaya Setelah itu Asip pun dimarahi istrinya Yang kemudian mereka pun kembali tidur Dan bermimpi Di malam selanjutnya Giliran si Aswini yang harus dihantui Dimana ia dengan jelas Melihat mainan kuda bergerak sendiri Bahkan saat ia mengajak Deepak Deepak juga terkejut melihat hal itu Tapi beruntung si Asip lagi-lagi datang Dan mengatakan kalau ini adalah karena angin Kesekan paginya Ratna, Aswini dan Deepak menemui Pandikji Untuk meminta tolong tentang roh jahat yang ada di rumah mereka Dan singkatnya Pandikji menyuruh mereka Untuk membuktikan terlebih dahulu Kalau roh jahat itu ada di rumah mereka Yakni dengan cara yang pertama Kelapa bermata tiga dewa Tahap kedua Sapi yang kelaparan Dan yang terakhir Memberikan setetes darah mereka Kepada roh jahat itu Untuk membuktikan bahwa roh itu memang ada Singkatnya Ratna dan Aswini Yang akan melakukan ritual itu Karena Deepak harus menghadiri acara keagamaannya Bersama dengan keluarga lainnya Alhasil acara keagamaan itu Tidak dihadiri oleh Ratna dan juga Aswini Dan kini Ratna dan Aswini Mulai melakukan ritual itu Di tahap pertama Saat mereka menaruh kelapa Di tengah-tengah rumah Tanpa diduga Kelapa itu bergerak sendiri Di tahap kedua Saat mereka membawa sapi yang kelaparan Tiba-tiba sapi itu menjadi liar Seakan-akan ketakutan melihat sebuah sosok Dan di tahap terakhir Dengan sangat terpaksa Ratna pun memberikan setetes darahnya Untuk roh itu Dan jika roh itu menjilatnya Berarti dia sedang mencari mangsanya Dan inilah yang terjadi Kesokan paginya Rasmi berusaha membujuk ayahnya Untuk memaafkan dirinya dan juga Asif Serta merestui hubungan mereka Tapi sayang semua itu percuma saja Lalu melihat hal itu Asif pun sendirilah yang kemudian berusaha Meminta maaf sambil mengatakan Bahwa di agamanya Mengajarkan berlutut saat salat Itu karena ketika berlutut Semua masalah akan segera membaik Dan sekarang Ia berlutut di hadapan Sacin Itu demi kebahagiaan si Rasmi Yaitu putrinya sendiri Alhasil Sacin pun mulai membuka hati Dan membiarkan menantunya Membuatkan teh serai untuknya Asif pun kemudian memetik serai Yang kemarin terkena Percikan darah dari tongkat itu Sehingga saat si Sacin Tidak meminum itu Karena Asif menambahkan gula Si Asif pun yang kemudian Meminum itu Dan saat kemudian Siang harinya Ratna dan Aswini berhasil Menghubungi seorang dukun Yang terbiasa menangani hal-hal gaib Tapi dukun itu baru datang Dalam dua hari Jadi terpaksa Mereka menunggu terlebih dahulu Setelah itu Mereka sekeluarga Kemudian mengunjungi toko kain Untuk membeli kain model baru Dan disana terlihat Si Sacin sudah mulai Menyukai keperiladian si Asif Tapi sayang Sesaat kemudian Asif malah kerasukan Yang kemudian Membuatnya menjadi feminim Dan I juga berani Menampar ayah mertuanya sendiri Tapi kemudian Asif pun sadar Dan langsung marah Sambil meninggalkan toko kain itu Malam harinya Aswini lagi-lagi melihat Kelakuan aneh dari si Asif Tapi saat mencoba Mengatakannya pada si Rasmi Ternyata si Asif Sudah ada di tempat tidurnya Dan di malam itu juga Roh itu pun membunuh seseorang Sehingga kesekan paginya Saat si Pankaj dicari bosnya Ia tak kunjung datang Balik lagi ke rumahnya Sacin Yang kali ini dengan jelas Mereka semua melihat si Asif Mandi menggunakan kunyit Yang dioleskan ke seluruh tubuh Sehingga akhirnya Roh itu pun mengaku Jika ia merasuki Asif Dan sebenarnya Ada tiga roh yang sering Merasuki tubuh Asif Yang pertama waria Kedua pria tegas Dan yang terakhir Sosok anak kecil Siapakah ketiga orang itu? Lalu saat kemudian Asif pun meninggalkan Semua orang yang ketakutan Dan ternyata Ia lagi-lagi membunuh orang Kesekan paginya Mereka semua yang ketakutan melihat Asif Lantas langsung mengajak Asif Untuk mengantarkan Depak Perobat ke Dukun Nah karena kini adalah jiwa Asif Asif pun mau Dan mereka semua pergi ke masjid Sampai disana Tanpa basa basi Dukun itu pun langsung saja Berusaha mengusir roh Yang ada di tubuhnya Asif Sehingga terjadi Pemberotakan yang luar biasa Di sisi lain Kini dua mayat pun ditemukan Yang tak lain adalah Ulahnya roh yang sering Berasuki tubuh si Asif Kembali ke rumahnya Sajin Yang kali ini terjadi Pertarungan batin Antara Dukun melawan roh jahat itu Alhasil Seluruh pengikut Dukun itu Berhasil di ancam oleh roh itu Yang membuat seluruh pengikutnya pergi Dan yang tersisa Hanyalah dia seorang Tapi pada akhirnya Dukun itu pun berhasil Menyeramkan air suci Ke badannya Asif Sehingga tak lama kemudian Roh itu pun keluar Dan masuk ke dalam botol Lalu roh itu pun menceritakan Siapa sebenarnya dirinya Dimana dia yang berkelainan Sejak kecil Harus diusir oleh orang tuanya Karena orang tuanya Tidak mau punya anak Seorang waria Namun saat di tengah-tengah Kemingungan Laksmi pun bertemu Dengan bapak-bapak Yang bernama Abdul Disana Abdul pun mengajaknya Tinggal di rumahnya Yang ternyata Juga ada anaknya Yang berkelainan Seperti anak kecil Namun Paman Abdul Selalu menerima Kekurangan anaknya itu Singkatnya Laksmi pun tumbuh besar Dan menjadi sosok pemberani Bahkan Tiga kali lipat Kekuatannya dari orang normal Bukan cuma itu Laksmi juga berhasil Mendidik salah satu muridnya Yang juga tinggal Dengan Paman Abdul Yang kemudian Menjadi calon pemimpin Di masa depan Tak sampai disana Laksmi juga berhasil Membelikan sebidang tanah Yang luas Yang ada di awal film Untuk membangun sekolah rumah sakit Dan semua penunjang Kebutuhan lainnya Tapi sayang Tanah mereka kemudian Diambil secara paksa Oleh seseorang Yang bernama Girja Tanpa pikir panjang Laksmi pun mendatangi Tempat itu Sampai disana Si Laksmi ternyata Salah tuduh Karena Girja Melakukan ini semua Demi adiknya Sehingga Tuan Girja pun Meminta maaf Sambil memberikan Surat-surat tanah itu Tapi saat kertas itu Jatuh Terjadilah sesuatu Yang tak terduga Sesaat kemudian Paman Abdul dan anaknya Pun datang Untuk menolong Laksmi Tapi sayang Keduanya pun Harus terbunuh Dan ketiga mayat itu Kemudian dikubur Ke lahan milik mereka sendiri Yang kemudian Menjadi tempat terlarang Yang tidak boleh dimasuki Itulah alasan Si Laksmi membunuh Dua orang tadi Melalui tubuhnya Asif Karena Asif pernah Mendatangi tempat itu Dan secara tidak langsung Meminum darahnya Laksmi Melalui tes serai Mendengar cerita itu Semua orang pun Merasa ibak Pada si Laksmi Tapi karena dendam Adalah suatu hal yang Tidak baik Laksmi pun dimasukkan Kedalam botol Yang kemudian Dibuang di tengah lautan Tapi itu semua Belum berakhir Karena jika Asif Lepaskan gelang jimat Yang diberikan dukun itu Maka akan sangat mudah Si Laksmi Merasuki tubuh Si Asif Di sisi lain Girja kini Meminta bantuan Dukun lain Untuk menyelesaikan Masalah ini Agar dia Tidak terbunuh Oleh si Laksmi Dan singkatnya Ada satu cara Yang bisa dilakukan Yaitu Pada malam nanti Yang merupakan Malam bulan purnama Semua transkender Akan berkumpul Di tepi pantai Sambil mengelilingi Api suci Dan saat semua itu Selesai Girja harus membakar Ketiga mait itu Dengan api suci itu Agar mereka semua tenang Sementara itu Asif yang terlalu Kasihan dengan si Laksmi Langsung melepaskan Jimatnya Agar si Laksmi Bisa membalaskan Dendamnya Tepat di malam purnama Nanti Dan kini Laksmi pun siap Membalaskan Dendamnya Alhasil Saat Girja And the gang Berusaha membakar Mayat itu Si Laksmi pun datang Dan langsung Menghabisi Satu persatu Pengikut si Girja Hingga akhirnya Yang tersisa Hanyalah si Girja Tapi beruntung Girja berhasil Masuk ke dalam kuil Sehingga Laksmi Tidak bisa Memasuki itu Namun Laksmi Tidak kehabisan cara Dan ia pun Masuk menggunakan Tubuhnya si Asif Yang sesaat kemudian Langsung membunuh Si Girja Dengan sangat kejam Dan karena semua masalah telah selesai Gita pun berhasil membangunkan rumah sakit di lahan miliknya si Laksmi Atas nama Laksmi Dan film pun Selesai Oke guys Itulah tadi Alu cerita dari film Laksmi Yang rilis tahun 2020 Dan sedikit pesan dalam film ini yaitu Dendam bukanlah untuk membuktikan Kalau kita lebih kuat darinya Tapi dendam Untuk meyakinkan mereka Kalau kita masih punya harga diri Sekian video kali ini Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!